Enam terduga pelaku persekusi ditangkap kepolisian sektor Johar Baru, Jakarta. Selama tujuh jam para pelaku menyekap korbannya dengan tuduhan mencuri motor milik salah satu pelaku. Kepolisian dari Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin malam menggelandang dua dari enam terduga pelaku persekusi terhadap keluarga lainnya di kawasan Kampung Rawa. Ironis, dua dari enam pelaku adalah wanita. Dari dalam sebuah rumah di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, enam terduga pelaku persekusi menginterogasi seorang pria dengan tuduhan mencuri motor milik salah satu pelaku. Tak hanya menggunakan tangan kosong, para pelaku juga melakukan persekusi dengan benda tumpul. Para pelaku memaksa korban mengaku sebagai spesialis pencuri motor jika tidak ingin dimasak. Aksi persekusi berhenti setelah korbannya memberikan uang tebusan Rp5.000 kepada para pelaku. Polisi masih mendalai motif persekusi ini, mengingat dalam mengunggahan video tersebut salah satu pelaku menuliskan kalimat dendam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya AI News melaporkan.